Beralih ke berita daerah, puluhan warga yang bergabung dalam aliansi sosial ditangkap dan dibubarkan oleh aparat kepolisian Aceh. Berdasarkan pantauan, aksi tersebut diikuti ribuan warga yang bergabung dalam aksi tersebut. Warga berencana melakukan aksi demonstrasi menolak PKPM 4 yang diperpanjang oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Warga Aceh menolak penyekatan jalan dan perpanjangan pelaksanaan PPKM level 4 di seluruh Aceh. Namun sebelum aksi tersebut dimulai, aparat yang berjaga di penyekatan jalan menangkap warga yang mendemo dan membuarkan secara paksa. Aparat kepolisian yang berjaga di sana langsung menangkap paksa dan menyeret warga yang melakukan demonstrasi. Selain itu, juga sempat terjadi aksi saling kerja-kerjaan antar warga dengan aparat kepolisian di sepanjang jalan bandar Aceh Medan. Para warga yang ditangkap langsung dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Warga meminta kepada pemerintah Aceh untuk menjamin kebutuhan masyarakat kalau PPKM 4 dilaksanakan. Warga juga meminta agar pemerintah daerah transparan terkait pelaksanaan PPKM. Ada pun bantuan sosial kepada warga yang dinilai sampai sejauh ini belum terrealisasi. Selain itu, aliansi warga juga menolak perpanjangan PPKM level 4 di seluruh Aceh yang dinilai menyengsarakan warga melalui kebijakan yang ada. Warga meminta kepada pemerintah daerah untuk membuka kembali semua kafe dan kedai kopi untuk mengembalikan ekonomi masyarakat. Terima kasih sudah menonton!